Halo teman-teman, selamat datang di channelnya April. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang ya, agar aku selalu semangat membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian lainnya, agar mereka mendapatkan informasi seputar pendidikan dan keseruan-keseruan hidup di Rusia. Juga jangan lupa tombol loncengnya, agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari aku. Subscribe ya, terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya April. Hari ini kita mau ke kuburan. Penasaran kan kuburan Rusia seperti apa? Lentengan terus ya, tonton sampai habis. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah sampai di area pemakaman Tom's. Di depan gerbang banyak pengeran jenisan dan bunga palsu. Sedikit berbeda dengan pemakaman di Indonesia, pemakaman di sini memiliki meja dan kursi untuk masing-masing kuburannya. Nah, fungsi kursi dan meja ini agar keluarga dapat duduk dan berdoa di sebelah pakam keluarganya. Tuh, rata-rata mereka pakenya bunga-bunga mati semuanya. Bunga-bunga palsu. Nah, kursi ini. Nah, jadi teman-teman, kuburan di Tom's ini itu dikumpulin jadi satu kayaknya, di ujung Tom's. Jadi nggak ada kuburan yang di kota. Kayak di Indo kan, satu kota ada beberapa kuburan yang darah. Nah, kalau ini itu cuma satu dikumpulin. Kali ini, ujung. Nah, kuburan ini tadi kita naik bus, itu sekitar satu jaman. hampir satu setengah jam. Jaraknya dari pusat kota ke sini. Tuh, jadi tuh ini tuh kayaknya bagian daerah pinggirannya Tom's dijadiin lahan buat pemakaman. Nah, jadi kuburan di Rusia ini, kayaknya nggak ada satupun yang tanpa batu nisan. Dan rata-rata batu nisannya itu ada fotonya gitu loh. Terus tadi sebelum kita kesini, tadi juga ada kayak pengrajin-perrajin batu nisan dari marmer gitu. Ya, kalau di Indonesia, kalau yang pakai marmer gitu, orang kaya kan. Ini rata-rata mereka semua kayak gitu. Teman-teman, tadi seperti apa yang aku bilang, tiap masing-masing nisannya itu punya foto-foto mereka sendiri. Nah, seperti itu tuh. Jadi tuh kayaknya pihak keluarga bikinin nisan. Terus mesennya pakai foto mereka. Juga, jadi di belakang aku ini, kuburannya, anaknya sama, anak sama bapaknya. Jadi yang di sebelah, yang di sebelah itu, yang di sana itu bapaknya. Terus yang ini anaknya. Karena ini Andrianovich, nama bapak. Nama bapaknya Andrian. Nah, ini nih. Kayaknya dia juga pejuang deh. Kuburan pejuang deh. Soalnya dia punya, apa? Kayak tabung-tabung gitu. Tabung oksigen atau tabung apa sih? Tuh tahun meninggalnya. Masih saat... Oh, dia dokter. Dokter di zaman FSR. Sebelum mini Soviet ya. Atau itu udah non-Uni Soviet? Uni Soviet. Sebelum mini Soviet dikcah. Ya, mati-mati. Itu salah satu pejuang nih, pahlawan. Kayaknya. Kayaknya ada bintangnya. Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Kemana kemana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton